Dalam laporan korps kenaikan pangkat perwira tinggi yang berlangsung pada tanggal 8 Januari 2021, terdapat transisi jabatan pada koordinator staf ahli kasat yang sebelumnya ditempati oleh Lieutenant General Ali Hamdan Bograh. Posisi tersebut saat ini telah dipercayakan kepada Lieutenant General TNI Besar Harto Karyawan, yang sebelumnya merupakan Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Kodiklat Angkatan Darat. Saya mendapatkan amanah menjalankan tugas saya sebagai koordinator di kasat. Pada intinya saya akan mengkoordinir para staf ahli yang ada di staf umum Angkatan Darat ini untuk bisa memberikan saran masukan hal-hal yang berkaitan dengan Angkatan Darat untuk keandalan, keunggulan, kemajuan Angkatan Darat ke depan. Karena tantangan ke depan akan lebih tajam lagi ya, diperlukan sebuah analisa-analisa bagaimana kita bisa mengantisipasi setiap ancaman yang ada dihadapkan dengan perkembangan situasi. Dengan pergantian koordinator staf ahli kasat yang ditempati oleh Lieutenant General TNI Besar Harto Karyawan, diharapkan dapat melanjutkan serta meningkatkan visi dan misi dalam membina putra dan putri prajurit, serta PNS TNI Angkatan Darat. Apa yang dilakukan oleh Bapak Kasat, terima kasih. Lama ini banyak memberikan sebuah warna baru di Angkatan Darat. Kita harapkan ini akan berkelanjutan terus, kita sebagai staf akan memberikan masukan-masukan yang lebih berarti lagi, sehingga ke depan Angkatan Darat betul-betul menjadi Angkatan Darat yang disegani, dicintai oleh rakyat. Terima kasih.